Terima kasih Anda masih bersama kami, bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Terjatuh dari motor karena bertabrakan dengan motor dari arah berlawanan, 2 siswa SMP tewas terlindas truk tangki LPG di Banyumas. Empat remaja laki-laki di Kabupaten Sukoharjo dicabuli pria-pria beristri. Wakil Presiden membuka forum halal 20 yang dikelar di Kota Semarang. Kita ke informasi selanjutnya. Sejumlah ruas jalan nasional di jalur Pantura maupun jalan lingkar Brebes Tegal mulai diperbaiki jelang libur Natal dan Tahun Baru. Diperkirakan proses perbaikan akan selesai pada 10 Desember mendatang. Pembetonan dan pengaspalan ulang berlangsung di jalur Pantura Pejagan dan jalur Pantura dalam Kota Brebes hingga ruas jalan lingkar Brebes Kota Tegal. Kepala PPK Jateng Ruas Jalan Nasional Brebes Tegal Pemalang mengatakan ada beberapa titik pengerjaan jalan menjelang libur Nataru. Di antaranya jalan lingkar utara sepanjang 2,3 km, kemudian ruas jalan Gajah Mada sepanjang 500 meter, jalan pemuda sepanjang 300 meter, simpang pejagan sepanjang 200 meter, dan di kecamatan Losari Brebes sepanjang 200 meter. Perbaikan jalan ini untuk mendukung jalur perlintasan Pantura selama libur Natal dan Tahun Baru. Semua pekerjaan ditargetkan selesai pada 10 Desember mendatang. Memang jenis-jenis treatment kan berbeda menyesuaikan dengan data koordinasi, asistim lapangan, dan kesiapan desain yang sudah ada. Tujuhannya adalah mendukung jalur Nataru di sepanjangan dari Losari, Brebes, Tegal, dan sampai batas Kota Kemalang. Target pekerjaannya sampai kata? Nah, untuk semua target pekerjaan yang ada saat ini, kita targetkan selesai di 10 Desember bulan depan. Puluhan penyandang tunarungu, tunawicara di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, antusias mengikuti ujian surat izin mengumudi atau SIM pada Rabu siang. Selain berhak mendapatkan SIM, peserta yang lulus ujian, juga akan mendapatkan stiker khusus tanda tunarungu yang ditempelkan di helm dan sepeda motornya. Ada yang berbeda dengan peserta ujian surat izin mengemudi atau SIM di kantor Satuan Lalu Lintas Polres Pemalang. Para peserta yang tengah mengikuti ujian ini adalah penyandang tunarungu atau tuli. Meski memiliki keterbatasan mendengar, 13 peserta tuli tetap menjalani seluruh tahapan ujian SIM. Mulai dari pengisian formulir pendaftaran, ujian psikologi, tes buta warna, tes komputer, hingga ujian praktek berkendara. Yang membedakan hanya pada kewajiban mereka menggunakan alat bantu dengar, serta bagi yang lulus akan diberikan stiker khusus pada helm dan kendaraan. Tahapan SOP-nya sama, cuma untuk kesehatan perlu ada dokter khusus yang mengecek kesehatan dari teman-teman tunarungu. Kemudian selain itu juga harus ada alat bantu dengar yang digunakan. Nah, kemudian yang terakhir juga kami tempelkan di sepeda motor maupun di helm identitas bahwa pengendara tersebut tunarungu, sehingga pengendara yang lain dapat mengetahui pada saat di jalan. Kesempatan membuat SIM ini disambut baik para penyandang tuli. Mereka senang akhirnya bisa memiliki SIM sehingga mobilitas menjadi lebih mudah. Ujian SIM untuk penyandang disabilitas merupakan fasilitas yang disiapkan saat lantas Polres Pemalang. Tak hanya tuli, para difabel atau tunadaksa juga bisa menjalani ujian SIM sesuai ketentuan yang berlaku. Angka pengangguran di Jawa Tengah dinyatakan turun dalam periode Agustus 2021 hingga Agustus 2022. Hal itu disampaikan Badan Pusat Statistik Jawa Tengah. Angka pengangguran turun dari 5,22 persen menjadi 5,18 persen. Penurunan angka pengangguran karena pertumbuhan ekonomi dalam triwulan ketiga yakni 5,28 persen. Pertumbuhan ekonomi ini juga didorong turunnya kasus COVID-19 sehingga mobilitas kembali naik. Namun meski angka pengangguran turun, angka itu masih tinggi jika dibandingkan dengan angka pengangguran pra-pandemi COVID-19. Pemerintah provinsi terus mendorong beberapa usaha untuk menekan angka pengangguran seperti mempercepat pembangunan pusat industri di Kabupaten Batang dan Berbes lalu meningkatkan sektor pertanian. Jika angka pengangguran bisa terus menurun, hal itu mampu menurunkan angka kemiskinan. Kita membangun beberapa pusat ataupun kawasan industri terpadu seperti di Batang, kemudian di Berbes dan di beberapa lokasi. Dan ini juga mengakibatkan terjadinya arus banyak tenaga kerja yang bekerja di kawasan industri tersebut. Di samping itu terjadi peningkatan tenaga kerja ataupun jumlah orang bekerja karena juga terjadi peningkatan di sektor pertanian. Jadi pertanian kita saat ini juga cukup dominan karena sebagian besar tenaga kerja yang ada di Jawa Tengah bekerja di pertanian. Dan itu terjadi peningkatan sekitar 324 ribu orang. Seorang kakek di Kudus, Jawa Tengah tinggal di gubuk kecil seorang diri. Gubuk di gang sempit itu hanya berukuran 2x2 meter dengan kondisi memprihatinkan tanpa tempat MCK. Seperti inilah gubuk yang jadi tempat tinggal kakek Kusrin. Sudah satu dekade, ia tinggal seorang diri di gang sempit di desa Barongan, Kabupaten Kudus. Kusrin tinggal sendirian karena sudah pisah dengan istrinya sejak belasan tahun yang lalu. Ia pun memutuskan untuk hidup seorang diri di gubuk yang sudah reot. Pria 79 tahun ini sehari-harinya bekerja sebagai buruh. Tak ada pekerjaan tetap yang membuatnya kerap bergantung pada bantuan tetangga dan orang-orang sekitar. Bahkan ia tak memiliki ruang mani cuci dan kakus. Sehingga harus menumpang ke tetangga dan listrik pun sangat terbatas. Ironis, hidup di tengah keterbatasan sejak lama, baru sekali Kusrin menerima bantuan dari pemerintah. Ketika waktu 10 tahun, berapa nih? Bukan terkena. Ya kini. Kesehariannya apa, Pak? Kerja apa? Buruh. Buruh. Sembarang saya mau. Biasanya sehari pendapatannya berapa, Pak? Wah, sudah 10. Cukup untuk makan ya? Iya. Ada listriknya? Ada listriknya, Pak? Tak ada bantuan pemerintah yang sampai ke tangan Kusrin hanya karena masalah kependudukan. Kakek parubaya ini tak memiliki KTP. Pemerintah desa setempat akhirnya bergerak agar Kusrin bisa mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara. Dari pemerintah yang dalam bahasa ini seperti BKH, BNTT, dan BPNT. Tapi untuk yang bersangkuran, Bapak Kusrin ini kan terkendala masalah identitas kependudukan yaitu KTP dan Rata. Jadi selama ini dari BPNT juga sudah mengunjungi berkali-kali. Kurang lebih tiga tahun yang lalu, itu Pak Kusrin sudah tak ajak supaya mendapatkan bukti identitas ke dinas kependudukan. Tak ada lagi tempat tujuan. Kusrin kini tinggal menepati kubu kreot di atas tanah warisan orang tuanya. Potret kemiskinan ini tak jauh dari pusat kota. Arief Nur melaporkan dari Kabupaten Kudus Wakil Presiden Maruf Amin resmi membuka Forum Halal 20 di Kota Semarang. Kegiatan yang dikelar Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama merupakan bagian dari Presidensi C20. Forum Halal 20 yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama resmi dibuka Wakil Presiden Maruf Amin. Kegiatan ini sepatutnya juga menjadi momentum untuk mewujudkan kemitrakan halal global demi masa depan yang berkelanjutan. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, pembukaan halal 20 saya nyatakan diresmikan. Acara yang diadakan hingga 19 November ini adalah bagian dari gelaran Presidensi G20. Ada 104 lembaga halal luar negeri dari 40 negara yang diundang dalam forum ini. Dengan mengusung tema Global Halal Partnership of Robust Sustainable Future, forum ini ditandai dengan penanda tanganan Nota Kesepahaman atau MOU antara BPJPH dengan HA Keturki, Saudi Food and Drugs Authority, dan lembaga nasional lainnya. Penyelenggaraan H20 bertujuan untuk memperkuat, mempromosikan, dan mengembangkan kerjasama jaminan produk halal dalam pasar global sehingga saling menguntungkan. BPJPH, Kementerian Agama, sangat mendukung visi Indonesia maju dan menjalankan misi pentingnya untuk memfasilitasi dan mendorong pemulihan ekonomi melalui pengembangan industri halal yang bernilai triliunan dolar seperti barang dan jasa, makanan dan minuman, fashion, kosmetik, farmasi, pariwisata, media, dan rekreasi, serta jasa keuangan. Forum H20 juga membahas isu global terkait jaminan produk halal seperti keberterimaan sertifikat halal dalam percepatan ekspor-impor produk. Sektor pengeluaran industri halal cukup menjanjikan untuk mengembalikan kondisi ekonomi. Aset keuangan istan secara internasional mengalami kenaikan 7,8 persen dari 3,4 triliun dolar AS pada 2020 menjadi 3,6 triliun dolar AS pada 2021. Saat ini BPJPH menargetkan akan mengeluarkan 10 juta sertifikat halal hingga 2024. Tim Liputan melaporkan.